Ya, baik. Ini saat ini kita masuk pada pembelajaran profesional dalam antenatal care. Ya, baik. Apa yang akan kita pelajari? Kita tahu bahwa kemarin kita sudah membahas ya tentang pelayanan-pelayanan. Pelayanan kepada perempuan dengan berbagai macam kondisinya. Nah, tentunya banyak kita tuliskan atau disarankan untuk ya jika perlu memang kita kerjasama dengan pihak ketiga. Atau bahkan kepada pihak polisian gitu ya. Karena memang sesuai dengan kasusnya. Nah, kalau saat ini, ini digaikan dengan bagaimana kita belajar ya. Belajar. Supaya kita tahu bahwa di dalam pelayanan kepada masyarakat itu tidak hanya ilmu kebidanan saja. Tapi ada profesi-profesi lain yang mendukung pelayanan kita. Nah, tujuannya apa? Tadi supaya neonatal outcome-nya bagus. Kemudian masalah pada obsedrinya menurun gitu pada ibunya. Nah, ini ya makanya kita belajar. Sebagai mahasiswa kita belajar interprofesional. Bekerja interdisiplin. Kemudian ada refleksi praktek klinik. Supaya apa? Ini menurunkan resiko. Resiko permasalahan yang terjadi pada saat ANC. Kemudian juga di dalam ANC kita berikan promosi kesehatan juga. Supaya hasilnya nanti, outcome-nya nanti bagus. Maksudnya bagus itu sesuai dengan harapan tidak menambah paki gitu. Ya, baik. Ini yang kita mau melihat ya. Jadi, mengapa sih kita kok perlu belajar tentang interprofesional? Kalau di bahasa aslinya interprofesional education atau disingkat dengan IPE. Nah, disini, karena kita butuh kerjasama kan. Kalau kita kerja di rumah sakit, di komunitas, kita kan perlu kerjasama. Makanya kita harus belajar terkait dengan interprofesional. Berbeda profesinya. Untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Nah, ini mengeksplore batasan praktek. Jadi, belajar bersama. Terus kemudian, oh ini bagian saya. Contohnya, oh ini kehamilannya, apa namanya, Tungsang. Dia nggak bisa hamil pertama, Tungsang. Sedangkan dia mau persahalanan, oh ini batasannya siapa ini? Oh, ini punya kedokteran. Ya, dia dipakai, diambil. Tapi kalau masih fisiologis, dia datang dengan ibu hamil dengan kondisi yang fisiologis. Yaudah, masih sama tidak. Jadi, tahu, mengeksplore, belajar tentang batas-batas prakteknya. Batas-batas keundangannya. Terus ini, saling memiliki hubungan interprofesional efektif. Apa hubungannya ini? Saling menguatkan tentang pengetahuan. Oh, pengetahuan itu begini, pengetahuan itu begitu ya. Oh, berarti saling melengkapi. Terus kemudian juga ada sikap, keterambilan kolaborasi. Kalau keterambilan kolaborasi ini perlu dikenalkan dan perlu dilatihkan. Karena supaya tahu bahwa, mohon maaf ya bidan, bukan segala-galanya gitu. Tapi kita untuk hasil yang bagus, pelayanan yang berkualitas pada masyarakat, kita belajar bersama-sama dengan profesi lain gitu. Itu ya, mengembangkan kerjasama kolaborasi. Ini pelaksanaannya, bekerjasamanya bisa dua sampai tiga profesi untuk meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan. Yang jelas kita ujungnya adalah memberikan pelayanan yang baik, yang berkualitas untuk masyarakat. Nah, ini ya, sehingga perlu partisipasi terkentuklah suasana yang kooperatif. Dan nggak saling bersaing, nggak saling menjatuhkan antar profesi. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kalau mau dilihat bagian dari IP ini, ada pengetahuan, ya, keterampilan, orientasi tim, dan kemampuan tim. Karena kan ini beda-beda profesinya. Nah, di sini kita melihat ya, ada unsur dari unsur praktek kolaborasi. Ada apa? Ini diajarkan untuk tanggung jawab, akuntabilitasnya tinggi. Belajar koordinasi, berkomunikasi, bekerjasama menghadapi satu permasalahan atau merayani klien. Ketegasan, ya, ini kontek. Ketegasan. Terus kemudian otonomi. Saling percaya, saling hormat. Karena ini kan beda-beda profesi. Beda-beda tanggung jawabnya. Makanya kita diminta untuk mengekspor batasan-batasan kewenangannya tadi. Nah, di dalam IP ini, apa namanya, metode pembelajarannya interaktif. Karena kan memang dibuat supaya kita, mahasiswa, kebidanan itu, dapat memberikan pelayanan yang optimal dengan bekerjasama bersama profesi lain. Terus ada basis kelompok. Suasana belajar berkolaborasi. Jadi, kita mulai dari awal ditanamkan. Tujuannya apa ya? Yang berisau itu, kalau kita keturun ke lahan, ke masyarakat, tentunya kasusnya itu tidak hanya satu tentang kehamilan saja, tapi beragam. Oh, kehamilan ada kaitannya dengan dia, apa namanya, kesadaran kesehatan lingkungannya. Jadi, ada profesi lain yang terkait. Nah, ini, juga dalam pembelajarannya ada memahami interpersonal kelompok. Itu ya. Jadi, ini sekali lagi saya tekankan bahwa IBE ini diperkenalkan kepada Anda selama kuliah. Kenapa? Ya, ini. Ini ya. Untuk menanamkan kompetensi-kompetensi IBE, kompetensi kemampuan. Sejak dini, dengan retensi yang bertahap, jadi diperkenalkan, dipaparkan, sehingga mahasiswa berada pada lingkungan lapangan, diharapkan dapat mengutamakan keselamatan pasien, peningkatan kuatus payanan pada payanan kesehatan bersama profesi kesehatan yang lain. Jadi, sejak awal, sudah ditanamkan untuk bekerjasama dengan profesi lain. Begitu ya. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, ini manfaatnya apa? Oh, ini banyak ya. IBE ini. Berlatih untuk menjadi pemimpin tim. Jadi, pernah menjadi pemimpinnya, jadi anggotanya, melaksanakan tugas anggota, bagaimana pemimpin melaksanakan tugasnya sebagai ketua tim seperti apa, gitu. Terus ini mengetahui hambatan untuk kerjasama dengan tim. Apa sih yang bermasalah, gitu. Jadi, tahu ya. Dipelajari. Peran dan tanggung jawab meliputi pemahaman peran diri sendiri. Karena kan kita beda-beda profesi, jadi kita harus tahu, oh, gue, Mai, saya seorang bidan, gitu. I love me the wife. Jadi, kita harus tahu, gitu. Oh, ini saya bidan punya tugas dan keundangannya seperti ini. Terus kemudian komunikasi meliputi ekspresian pendapat seseorang yang kompeten untuk rekan, untuk mendengarkan anggota tim. Jadi, namanya juga berkolaborasi, bekerjasama, kan? Kemudian kan ada usulan, ada komunikasi, ada menghargai, mendengarkan dengan aku. Ini belajar dan refleksi, refleksi kritis, meliputi penjerminan, refleksi hubungan sendiri dengan tim. Karena ini kan di sini belajar melakukan refleksi, itu refleksi kritis. bukan apa yang dilakukan. Terus kemudian, ini men-transfer IPI untuk mengatur kerja. Jadi, ini kan dipelajari pada saat mahasiswa, dipaparkan dulu, dikenalkan bahwa nanti kalau bekerja, itu tidak hanya sendiri, tapi bekerja dengan yang lain. Jadi, mengatur kerja. Terus kemudian, hubungan dengan pasien dan mengakui kebutuhan pasien sebagai mitra. Untuk menjalankan manajemen perawatan. Untuk melakukan perawatan. Dengan baik. Kalau memang, wah ini, apa namanya, dalam kasus seperti ini, kita perlu nih, second opinion dengan dari dokter anak. Dari, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut sama dengan yang di radiologi. Untuk menentukan manajemen perawatan selanjutnya. Nah, ini selanjutnya, di sini ada praktek etis. Melibuti pemahaman pandangan stereotip dari petugas kesehatan lain yang dimiliki oleh diri, diri, dan orang lain. Nah, di sini ya, jadi ada praktek etis. Terus kemudian mengakui bahwa setiap anggota kesehatan memiliki pandangan yang sama dan sah dan penting. Gitu. Jadi, semua profesi itu baik dan penting. Saling mendukung untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat kompetensi kolaborasi ya. Di sini, pemahami peran, tanggung jawab, terus kemudian bekerja dengan profesi lain untuk memecahkan konflik. Terus kemudian bekerja dengan profesi lain untuk mengkaji, merencanakan. Ini bersama-sama kan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelayanannya. Kemudian mentoleransi perbedaan kesalahpahaman. Namanya orang bekerja itu pasti ada banyak pemikiran. Nah, pemikiran yang tidak disampaikan dengan baik, tidak dikomunikasikan dengan baik, biasanya malah jadi masalah. Padahal nyata kita memberikan yang terbaik, masing-masing memberikan yang terbaik. Tapi kalau karena komunikasi yang tidak tepat, ada salah paham. Nah, ini yang harus dipelajari. Supaya kita bisa saling menoleransi perbedaan. Cara pandang. Karena kan beda-beda profesi. Nah, terus kemudian disini memfasilitasi pertemuan interprofesional. Karena berkolaborasi kan berarti bersama-sama. Ada pertemuan interprofesional. Memasuki hubungan saling tergantung dengan profesi lain. Maksudnya ya kita karena bekerjasama ya akan lebih optimal pelayanan kita kepada masyarakat kalau dilakukan bersama-sama sehingga ada saling ketergantungan. Itu. Saling loh ya. Jadi tidak selalu tergantung pada profesi lain. Tapi ada saling. Saling itu satu dengan yang lain saling membutuhkan. Nah, itu ya. Itu adalah pembelajaran dari IPE. Karena dia akan mengajarkan untuk kita belajar untuk apa ya. agar kita bisa mengenal dan mempraktekkan kerjasama dengan profesional lain. Nah, di sini pada saat praktek kita perlu melakukan refleksi. Apakah memang apa yang kita lakukan itu sudah tepat? Nah, ini refleksi dibicu karena ketidakcocokan pengetahuan, keterambilan, attitude yang dimiliki dengan dialami saat hal itu terjadi. jadi kenapa sih perlu refleksi? Ini karena mungkin ada ketidakcocokan. Tadi, benar tidak yang saya lakukan? Sejauh saya tahu kan begini, begini, kok begini? Seperti apa ya? Tadi saya bersikap seperti itu benar gak ya? Maksudnya apakah itu terlalu berlebihan atau terlalu masuk ke dalam profesi lain? kayak gitu ya. Jadi, refleksi ketidakcocokan. Merefleksikan. kemudian ini perlu analisis kritis konstruksi pengalaman serta evaluasi perasaan dan pengetahuan. Tadi, dikoreksi apa yang sudah dilakukan. Makanya kita melakukan refleksi dalam praktek. Kemudian ini pembentukan perspektif baru terhadap situasi atau hubungan individu dengan situasi tersebut ataupun membentuk struktur baru yang mendasari kemah pengetahuan. Ada perspektif baru setelah oh jadi salah kurang tepat ya tadi saya itu berarti kalau gitu berarti ada pembentukan perspektif baru berarti ke depannya besok kalau menghadapi kasus seperti ini sebaiknya saya gini-gini aja ya seperti ini 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 kan berarti muncul perspektif baru ini kalau kita lihat modelnya ini ada model returning to experience kembali kepada kemarin mengingat kembali yang saya pernah lalui itu apa ya diingat lagi apa yang sudah terjadi kemarin returning to experience pengalaman yang kemarin kemudian kemudian model berikutnya selanjutnya adalah attending to feelings jadi kalau seperti itu bagaimana ya gitu jadi kita menghadirkan perasaannya tadi kemudian ada re-evaluating experience oh jadi oh gitu ya sehingga muncul perspektif baru karena tahu apa yang dilakukan apa yang sudah dilakukan kemudian ini dalam konteks refleksi ya kan sudah terjadi sudah praktek kemarin terus direnungkan gitu kemarin back to returning kembali ke experience-nya kemarin gimana ya gitu terus disitu attending to feelings terus kemudian re-evaluating experience nah ini kalau pengembangan refleksi itu ada fasilitasi refleksi supaya refleksi ini terjadi dengan terlaksana dengan baik tentunya ada hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa ya jadi pembelajaran refleksi ini ada terkait ada hubungan antara dosen dan mahasiswa terus membuat kalau hubungannya baik kan kondisinya menjadi kondusif terus ada negosiasi area diskusi apa yang terjadi kenapa begitu alasannya mengapa waktu saya melakukan itu karena gini jadi melakukan sesuatu bukan karena ya yang mending saya melakukan apa yang ya pokoknya deh gitu tapi tahu itu alasannya saya begini begini kemarin itu jadi ada negosiasi area diskusi terus kemudian mahasiswa menjelaskan isi dari sisi konteks intelektual dan emosional jadi bisa mengingat pengalaman yang lalu terus kemudian dari pengalaman itu dilihat sisi intelektualnya apa emosinya gitu ya merefleksi terus mengkati berbagai perspektif dari perspektif dari dirinya dari abu dan senior dari rekan teman-temannya dari pasien dari keluarga pasien jadi mengkaji dari berbagai itu kemarin reaksinya jadi gini sih kalau keluarga pasiennya atau pasiennya gitu kan jadi mengkaji dari berbagai perspektif kemudian mengeksplorasi pemahaman yang memaham memengaruhi tindakan mengeksplorasi pemahaman apa ya jadi setelah mengingat terus tinggali lagi mengapa bagaimana kok bisa nah itu kan berarti ada pemahaman mengeksplorasi pemahaman yang mempengaruhi tindakan kenapa kamu melakukan tindakan itu sebabnya apa alasannya apa jadi mengeksplorasi pemahaman kemudian setelah ada itu semua kita bisa melakukan penyimpulan dari pembelajaran refleksi ini ini konteks dalam pengembangan refleksi yang pertama fasilitasi pada saat refleksi ini kemudian yang kedua juga journal writing nah ini mendapatkan pemahaman baru atau perspektif nah di dalam journal writing ini ada deskriptif deskriptif itu ada tahapannya ya pertama ini deskriptif ini hanya menggambarkan kejadian aja tanpa ada analisi kemarin itu seperti apa kejadiannya terus kemudian ada deskriptif refleksi disini memberikan alasan kemudian ada berdasarkan pendapat personal terus masih bersifat melaporkan masih melaporkan terus kemudian tahap berikutnya adalah dialog dialogi refleksi dialog refleksi jadi disini berbentuk percakapan diri sendiri mempertimbangkan hal mengeksplorasi alternatif jadi ada dialog refleksi diri pada diri sendiri ini percakapan dengan benar bagaimana seperti apa ya kah yang terakhir yang terakhir disini ada critical reflection reflection yang pertimbangkan sosial kultural ekonomi terus kemudian membuat keputusan ini melakukan journal writing ini ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang dapat memicu untuk refleksi mulai dari ini apa namanya menjelaskan secara singkat jelas pengalaman Anda pada yang sudah terjadi mengapa menganggap pengalaman tersebut sangat berarti untuk direfleksikan apa yang mau dicapai terus keputusan krimis apa yang diambil pada kondisi yang Anda hadapi jadi ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang dipakai untuk memancing memicu menolong supaya kita mudah melakukan refleksi dari tindakan layanan yang kita berikan gitu jadi nanti apa namanya apa hubungannya materi ini dengan yang materi sebelumnya kalau materi ini adalah lebih kepada proses pembelajaran kita supaya kita dipersiapkan mampu bekerja dengan multi profesional jadi kita bekerja sama dengan rekan-rekan profesi lain gitu bagaimana sikap kita terus kemudian disini setelah kita melakukan kita juga harus melakukan refleksi dalam praktek kepidangan itu apakah memang sudah betul tepat mengapa ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu kita untuk berefleksi supaya apa ujungnya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kita layak ini diambil dari jurnal baik saya kira itu semoga ini mendapatkan menambah informasi kepada kita semua terima kasih terima kasih